Intro Assalamualaikum bapak kabar Sobat Kulinir semuanya Jajan Sob Nah Sobat Kulinir masih ada di penggilingan Cakung Tepatnya di depan Taman Lansia Kita masih ada keliling-keliling disini Kita lihat jajan-jajanan disini Nah disebelah kebab Istanbul Sama Sate Taikan Yang episode sebelumnya sudah ditayangkan Ada jajanan sebenarnya disudah lama disini Tungguan baru jualan lagi Katanya bapaknya kemarin pulang kampung Dan kena PSBB Jadi gak bisa balik lagi setelah sekian bulan Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sedikit Nah ini kalau saya lihat sih Jajanannya sedikit unik ya Memang banyak di tempat lain jualnya sama seperti ini Tapi saya lihat ada uniknya Nah uniknya apa Sob Sebelum nonton videonya Jangan lupa yang ini dulu Sob Nah sebelum kita jajan Sebelumnya saya mau terima kasih dulu Sama yang sudah ngirim mile time nih Namanya Mas Ramdhani Wah saya dikirimin ini nih Sob Wih jersey timnas nih Tulisannya Mari jajan Dia subscriber lama Dari jamannya channel ini masih namanya Jajanan Rakyat Jadi tes sobat kuliner Jadi terima kasih sekali lagi Buat Mas Ramdhani ya Semoga berkah rezekinya lancar dan sehat selalu Langsung aja yuk Sob Kita jajan Nah sebelum kita jajan Kita ngobrol-ngobrol dulu nih Sama penjualnya Ayo Sob Malam Pak Malam Pak namanya siapa Pak? Jamal Udin Pak Jamal Udin panggilannya? Iya Jamal Pak Jamal? Nah Pak Jamal Biasanya kalau hari-hari biasa tuh Adonannya habis berapa kilo Pak? 4 kilo Kalau sekarang Kalau Pagi normal dulu Sebelum covid Lumayan sih Sebelum covid berapa? 6 kilo 6 kilo sampai 8 kilo Itu hari biasa Pak ya? Iya hari biasa 6 kilo Malam minggu sampai 8 kilo Nah ini baru mulai dagang lagi Udah berapa hari Pak? Baru 3 hari Baru 3 hari ya Semoga pulih lagi Pak ya Kondisi Semoga covidnya segera berakhir nih Kita juga Amin Tapi Bapak juga pakai masker ya Jaga ketelatan juga ya Aturan Anjuran pemerintah ya Pak ya Nah Pak Jamal Kalau boleh tahu nih Ada rasa apa aja nih Pak? Yang hijau rasa pandan Yang hijau ini? Kita lihat nih Sob Yang hijau ini rasa pandan nih Kondinya Ada yang pakai mesi seres Kondinya Ada yang pakai kacang Ada selai coklat Selai coklat? Iya gitu Oh ini selai coklat ya Ini ya Oh berarti pandan camur selai coklat Ini apa nih Selai coklat juga Original camur selai coklat gitu ya Iya Kondinya ada coklat ada kacang gitu ya Iya Oh ini unik nih yang begini-gini nih Bisa dipikir pakai selai coklat Nah Pak harganya berapaan nih Pak? Pengen tahu kita nih Pak Ini saya jual Rp5.600 Oh Rp5.600 bungkusnya yang mana Pak? Ini nih Ini Sob Ini ada bungkusnya nih Sob Tiga biji Nah ini Ini Rp5.000 nih Sob Segini Ini isinya Rp6.600 Toppingnya bebas? Bebas Terlantung pembeli Oh terlantung Tapi harganya sama? Sama Ini Rp5.000 Yang ini Yang gede nih? Ada yang Rp8.000 Rp8.000 Isi Rp8.000 Isi Rp8.000 Isi Rp10.000 Oh isi Rp10.000 Yang Rp10.000 isi Rp12.000 Rp10.000 isi Rp12.000 Kalau yang kotak ini Rp15.000 isi Rp18.000 Kalau ini kayak kotak kondangan ya Isi Rp18.000 eh berapa Rp15.000 Rp15.000 isi Rp18.000 Isi Rp18.000 Yaudah Pak Saya beli yang paling gede lah Pak Isinya campur-campur Pak ya Iya Kita beli yang paling gede Isinya campur-campur Biar sobat-sobat semua Ngeliat proses bikinnya nih Masing-masing varian rasanya Kayak gimana jadinya Kayak gimana prosesnya Yuk Sob Kita lihat Sob Buat bikin yang hijau Ini kalau yang pandan Sama juga adonannya Sama cuman kasih ini Sama cuman tambahin pandan ya Pasta pandan Oh mantep Pak Jadi cantik ya Pak ya Iya Iya Pestak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang original topping kacang makan Sok nggak salah nih nikmat banget langsung ke steak selanjutnya yang rasa ini apa-apa? pandan tadi Pak ya pandan topping mesis jadi ada yang topping mesis ada yang topping coklat makan Sok Bismillah hmm nasisnya enak nggak pahit cocok sama bukisnya bukisnya ini bahannya ini udah manis banget ya jadi sebenarnya tanpa topping udah enak ditambahin topping lebih enak lagi Sok tadi kan ada yang pesen yang follow karena nggak pake topping juga udah enak gitu rasanya katanya gitu kata orang-orang dulu gitu tapi dari segian banyak variasi rasa paling rame orang pesennya apa Pak? mesis mesis Pak ya kalau adonannya yang original apa yang pandan? sama imbang imbang ya tapi yang mesis tuh paling banyak kebanyakan campur makori sama pandan lanjut Sok kita cari yang tadi tuh yang coklat nih nah ini yang saya bikin penasaran nih dia topping coklatnya jadi warnanya kayak itu loh kayak bolunya cimori maaf ya cimori di bawah apa nih ini rasanya sama enaknya ya sama bolunya cimori makan Sok hmm ada wangi-wangi coklatnya jadi coklatnya ini lebih manis ya daripada adonan dasarnya jadi nambah cita rasa banget ya ini salah satu bukis yang paling enak yang pernah saya makan Sob mantep hmm nah oke Sobat Kuliner segitu dulu video kali ini buat Sobat-Sobat semua yang menyaksikan video ini sampai habis saya ucapkan terima kasih banyak dan buat Sobat-Sobat Kuliner yang baru mampir ke channel ini silahkan di klik dulu tombol subscribe dan di klik tombol notifikasinya agar Sobat-Sobat menerima pesan saat saya upload setiap hari Selasa Kamis dan Sabtu ayo kita lestarikan Kuliner Indonesia ayo kita lestarikan pedagang kecil Sobat Kuliner Jajan Sob terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya